Warga di sejumlah daerah mengeluh kesulitan mendapatkan LPG ukuran 3 kg. Kelangkaan gas ini terjadi di banyak wilayah dan menyebar baik di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, serta Sulawesi. Beberapa daerah yang melaporkan kesulitan mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg di antaranya Magetang, Banyuwangi, Bengkulu Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Selain sulit didapat, warga juga mengatakan harga pertabung bisa mencapai Rp30.000 pertabung. Terkait polemik ini, Presiden Joko Widodo ikut buka suara, menurutnya penyaluran gas bersubsidi LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Meski pemerintah menyadari LPG bersubsidi memang diperebutkan di lapangan, sehingga rentan terjadi kelangkaan. Ia meminta Menteri BUMN untuk segera memberikan penjelasan terkait kelangkaan ini. Persubsidi ini memang diperebutkan di lapangan, dan itu hanya untuk yang kurang mampu. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi mengenai kelangkaan nanti biar Pak Menteri BUMN yang jawab, karena itu menyangkut pertamanya di bawah beliau. Ya?